Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat Seluruh tamu undangan dan juga para peserta yang telah hadir Di hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020 Di hari ketiga ini akan ada 12 perusahaan tercatat Yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan usaha mereka Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat Bagi para investor dan masyarakat untuk mengetahui kondisi keuangan Dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas Mengenai kinerja perusahaan tercatat Dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat Terhadap berinvestasi di pasar modal Indonesia Yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar Dan juga menambah jumlah investor Demikian kami sampaikan Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020 Semoga dapat menjadi tambahan informasi Untuk menentukan arah investasi Dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak dan Ibu Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu Dalam acara Public Expose Live tahun 2020 Dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia Perkenalkan saya Normila Indah Kusumawati Dari PT Bursa Efek Indonesia Pada kesempatan kali ini Bertindak sebagai moderator Untuk memandu sesi paparan publik Oleh PT Jasa Marga Persero TBK Sebagai informasi ringkas PT Jasa Marga Persero TBK Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia Hampir 13 tahun Tepatnya tanggal 12 November tahun 2007 Dengan kode perdagangan DSMR Perseroan merupakan BUMN Yang bergerak di bidang pengelolaan Jalan tol terbesar di Indonesia Dan saat ini Perseroan memiliki 33 konsensi jalan tol Dengan panjang jalan Hampir 1.500 km Baiklah hadirin yang kami hormati Pada kesempatan kali ini Telah hadir bersama kita Manajemen Perseroan Yang pertama Bapak Doni Arsal Selaku Direktur Keuangan PT Jasa Marga Persero TBK Selamat siang Pak Doni Selamat siang BUMN Kemudian yang kedua Ada Ibu Pramita Wulanjani Selaku Investor Relations Department Head PT Jasa Marga Persero TBK Selamat siang Ibu Mita Selamat siang Ibu Mila Dan yang selanjutnya Bapak Eka Setia Adrianto Selaku Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga Persero TBK Selamat siang Pak Andri Selamat siang Bu Oke sebelum memasuki acara Saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada peserta Yang pertama Untuk sesi tanya jawab akan disampaikan Setelah presentasi selesai Jadi para hadirin yang ingin bertanya Silahkan menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat Kemudian kami akan membacakannya setelah sesi presentasi pada saat sesi tanya jawab Dan kemudian yang kedua Di akhir acara akan ada doorpress untuk para peserta Untuk peserta yang tertarik silahkan untuk mengisi questionnaire yang disediakan oleh Panitia dalam fitur chat Baiklah untuk mempersingkat waktu Mari kita mulai acara hari ini Sebelum memulai pemaparan Dari manajemen perseroan Mari kita saksikan terlebih dahulu Video profile PT Jasa Marga Persero TBK Terima kasih telah menonton! Dengan visi menjadi perusahaan Jalan Tol Nasional terbesar Terpercaya dan berkesinambungan Jasa Marga merupakan pionir dalam penyelenggaran Jalan Tol di Indonesia Sebagai Jalan Bebas Sambatan Yang memberikan manfaat lebih tinggi Daripada Jalan Bukentol Sejak didirikan pemerintah pada tahun 1978 Jasa Marga menjalankan fungsi untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol Serta sarana kelengkapannya Dengan adanya Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan Peran otorisator dikembalikan kepada pemerintah Jasa Marga kini adalah perusahaan jalan tol di Indonesia Dengan peran multifungsinya Sebagai sebuah perusahaan dan operator jalan tol Yang memaksimalkan pengembangan kawasan Untuk meningkatkan kemajuan masyarakat Serta memberikan keuntungan bagi perusahaan Kepercayaan masyarakat yang tinggi Atas layanan Jasa Marga Telah menjadikan perusahaan ini Mampu membukukan keuntungan yang signifikan Dari waktu ke waktu Serta menghasilkan pertumbuhan aset Yang semakin meningkat Sejak didirikannya Jasa Marga telah memegang perang penting Dalam pembangunan infrastruktur jalan tol Yang berkontribusi langsung Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia Melalui beberapa anak perusahaannya Jasa Marga menjalankan usaha jalan tol Di seluruh rantai nilai Secara profesional dan berkesinambungan Hingga saat ini Jasa Marga telah memiliki hak Konsesurus jalan tol Yang terus bertambah setiap tahunnya Hal ini menjadikan sebagai perusahaan Pemimpin pembangunan jalan tol Di Indonesia Yang berperan meningkatkan konektivitas nasional Peningkatan jumlah jalan tersebut Tentu saja diiringi dengan peningkatan layanan transaksi Lalu lintas Dan konstruksi Jasa Marga terus berupaya Memberikan pelayanan perima Untuk pengguna jalan tol Serta mewujudkan kenyamanan Dan kelanjaran Jasa Marga juga telah mengimplementasikan Teknologi informasi Untuk meningkatkan produktivitas Dan layanan operasional Serta modernisasi sistem peralatan tol Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi e-payment Dan memperlancar transaksi tol Untuk mewujudkan layanan perima Pada pengguna jalan tol Jasa Marga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya Melalui proses kaderisasi Peningkatan produktivitas Dan pelatihan Jasa Marga Senantiasa memujudkan keselarasan Untuk tumbuh bersama masyarakat Sebab itu Jasa Marga melalui kegiatan CSR-nya Berperan aktif Dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Dan pelestarian lingkungan Dalam menjalankan proses bisnis Jasa Marga menjunjung tinggi tata nilai usaha Yang agility, professionalism, integrity, dan customer focus Serta berkomitmen Untuk mewujudkan Good corporate governance Hal tersebut dibuktikan Dengan berbagi penghargaan Yang berhasil diraih Jasa Marga Sebagai badan usaha milik negara Jasa Marga senantiasa mendukung program pemerintah Baik jangka menengah Maupun jangka panjang Melalui pembangunan infrastruktur jalan tol Dan pengembangannya di berbagai wilayah di Indonesia Sehingga di masa mendatang Dukungan Jasa Marga ini mampu menghubungkan Setiap sudut negeri ini Dan memperkokok ekonomi bangsa Jasa Marga Jasa Marga Connecting Indonesia Demikian video profil PT Jasa Marga Persero Selanjutnya Mari kita saksikan pemaparan dari manajemen perseroan Kepada Ibu Paramita Wulanjani Waktu dan tempat kami persilahkan Baik Terima kasih Selamat siang Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan semuanya Terima kasih kami sampaikan kepada Bursa Efek Indonesia Atas kesempatannya Pada kali ini Jasa Marga dapat itu berartistasi Dalam acara Public Expose Live 2020 Yang sedanggarkan oleh Bursa Efek Indonesia Next Sebelum kita mulai Untuk paparan kali ini Perlu saya sampaikan terlebih dahulu Bahwa Pemaparan nanti ini Akan ada penyataan yang bersifat prospektif Yang terkait dengan kejadian Di masa yang akan datang Pernyataan prospektif ini Bukan jaminan dari kinerja perseroan Yang akan diperoleh di masa mendatang Karena hasil aktual dari kinerja Dan juga kondisi perseroan di masa mendatang Dapat berbeda Dengan hal-hal yang dinyatakan Diproyeksikan dan diasumsikan Dalam pernyataan prospektif tersebut Next Baik Bapak, Ibu Kita akan mulai paparannya Dan akan kita mulai dari Pertama penjelasan singkat terkait Jasa Marga Next Hingga saat ini Jasa Marga telah berpengalaman Sekitar 40 tahun Lebih dari 40 tahun Dalam bidang pengoperasian jalan tol di Indonesia Hingga saat ini Jasa Marga memiliki total 33 konsesi jalan tol Dengan total panjang 1.527 km Untuk konsesi itu sendiri 13 konsesi diantaranya Itu dikelola oleh perseroan Melalui level induk perseroan Induk perusahaan Dan 20 dikelola melalui anak perusahaan Nah, sesuai dengan visi dari Jasa Marga Bahwa Jasa Marga Akan menjadi perusahaan jalan tol nasional Terbesar, terpercaya Dan berkesnambungan Maka kami konsisten Untuk terus melakukan ekspansi Pengembangan, pembangunan Dan juga pengoperasian jalan-jalan tol baru Untuk kedepannya Dari sisi pendapatan usaha Jasa Marga Untuk posisi semester 1 2020 Kontribusi dari pendapatan tol Itu masih memberikan kontribusi terbesar Bagi total pendapatan usaha Jasa Marga Di luar pendapatan konsumsi Yaitu sekitar 90% Next Baik, ini rekam Jasa Marga Dari sejak didirikan hingga saat ini Dimulai dari tahun 1978 Bahwa Sehingga saat didirikan di tahun 1978 Jasa Marga memiliki dua fungsi utama Yaitu sebagai regulator Dan juga sebagai operator jalan tol Nah Fungsi tersebut berlangsung hingga tahun 2004 Yang mana di tahun 2004 Fungsi regulator dikembalikan ke pemerintah Dengan dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Sehingga sejak saat itu Jasa Marga Menjadi operator saja Sama seperti dengan investor jalan tol yang lain Di tahun 2007 Jasa Marga Melakukan IPO Dan berhasil Melantai di Bursa Efek Indonesia Dimana proporsi kepemilikan Dari Pemilikan dari Jasa Marga Itu dari awalnya 100% Dimiliki oleh pemerintah Saat ini Jasa Marga 30% sahamnya dimiliki oleh publik Dan 70% dimiliki oleh negara Indonesia Melalui kementerian BUMN Di tahun 2017 Jasa Marga Banyak melakukan Terobosan-terobosan Baik di bidang operasional Maupun di bidang keuangan Di bidang operasional Dan juga Pengembangan jalan tol Kita Berhasil untuk Merubah sistem transaksi Pembayaran dari yang seluruh Dari yang sebelumnya adalah Non-tunai Pembayarannya Sekarang Sekarang Sejak 2017 Menjadi pembayaran elektronik Atau non-tunai Kemudian Kita juga melakukan Terobosan di bidang operasional Lainnya Yaitu dengan Melakukan traffic engineering Yaitu kita Melakukan Integrasi Dan juga Melakukan Perubahan sistem transaksi Di beberapa ruas tol Milik perseroan Selain itu Di 2017 Dikarenakan Kebutuhan pendanaan Yang cukup besar Untuk menyelesaikan Pengoperasian Pembangunan jalan-jalan tol baru Jasa Marga Mulai melakukan Atau menerbitkan Alternatif-alternatif pendanaan Yaitu seperti Kuritisasi Dari pendapatan tol Di ruas jagorawi Kemudian dilanjutkan Kita menerbitkan Obligasi juga Di level proyek Pada ruas tol Jorwe 2 Utara Yang saat ini Konsesinya dimiliki Oleh Anak usaha Jasa Marga PT. Marga Lingkar Jakarta Kemudian Kita juga Di akhir tahun 2017 Menerbitkan Global Bond Atau obligasi global Berdenominasi rupiah pertama Yaitu kita sebut dengan Komodo Bond Kemudian di 2018 Di sisi operasional Kita berhasil Sukses untuk Menyambungkan Jaringan tol Transjawa Dari Merak Sampai dengan Pasuruan Yang mana Menghubungkan Dua kota besar Yaitu Jakarta Surabaya Kemudian di sisi Pendanaan Kita kembali Menerbitkan Alternatif pendanaan Kali ini Kita menerbitkan Pendanaan Berbasis sekuritas Yaitu Reksadana Penyertaan Terbatas Di tahun 2019 Jasa Marga Berhasil Menggandakan Bisnisnya Jika dibandingkan Dari 3 tahun Hanya dalam waktu 3 tahun Jasa Marga Bisa menggandakan Bisnisnya Dengan Mengoperasikan Jalan tol 1.162 km Kemudian Dari sisi Pendanaan Kita kembali lagi Menerbitkan Alternatif pendanaan Baru Yaitu Kontrak Investasi Koleksif Dana Investasi Infrastruktur Yaitu Atau Disingkat dengan Kaikan Infra Dan juga Kita menerbitkan Obligasi Berbasis Sariah Atau Suku Di Ruas Tol Gumpol Pandaan Yang Dikelola Atau Dimiliki Oleh Anak Usaha Jasa Marga Yaitu Jasa Marga Pandaan Berikut adalah Jasa Marga Struktur Dari Jasa Marga Group Seperti yang Telah Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Jasa Marga Memiliki 33 Konsesi Total 13 Konsesi Dimiliki Dikelola Di level Induk Perusahaan 13 Konsesi Ini Kita Miliki Kita Peroleh Sebelum Tahun 2004 Yaitu Saat itu Jasa Marga Masih Sebagai Regulator Dan Kemudian Jasa Marga Juga Mendapatkan 20 Konsesi Baru Yang Dikelola Oleh 20 Anak Perusahaan Yang Kita Dapatkan Setelah Tahun 2004 Kemudian Selain Itu Untuk Mendukung Bisnis Jalan Tol Jasa Marga Juga Bentuk Anak Usaha Di Bidang Pendukung Bisnis Yaitu Yang Yang Memiliki Kegiatan Atau Kegiatan Utama Yaitu Sebagai Jasa Memberikan Jasa Pengoperasian Jasa Pemiharaan Kemudian Pengolahan Rest area Dan Juga Pengembangan Property Di Sekitar Jalan Berikut Adalah Susunan Direksi Dari Jasa Marga Saat Ini Total Direksi Kami Ada 6 Dan Masing-masing Sudah Memiliki Pengalaman Lebih Dari 20 Tahun Di Dalam Keahlian Yang Mendukung Bisnis Jalan Tol Next Baik Lanjut Pembahasan Mengenai Sisar Industri Ada Beberapa Karakteristik Yang Memang Khusus Yang Memang Dimiliki Untuk Di Industri Jalan Tol Ada Beberapa Hal Yang Memang Perhatikan Yaitu Yang Pertama Itu Tahap Pembebasan Lahan Seperti Kita Ketahui Bahwa Di Tahun Sebelum Tahun 2016 Pembebasan Lahan Membutuhkan Waktu yang Cukup Lama Bisa Bertahun-tahun Lamanya Namun Semenjak Adanya Undang-Undang Terkait Pengadaan Lahan Di Tahun 2004 Yang Kemudian Baru Mulai Di Di Implementasikan Secara Penuh Di 2016 Proses Pembebasan Lahan Jadi Lebih Cepat Dan Lebih Pasti Terutama Adanya Perubahan Dari Dasar Penentuan Harga Dan Juga Kemudian Adanya Kepastian Atau Timeline Yang Jelas Untuk Pembebasan Lahan Yang Kemudian Yang Kedua Seluruh Jalan Tol Yang Ditawarkan Oleh Pemerintah Melalui Lelang Atau Tender Semuanya Itu Adalah Secara Komersial Itu Fisible Atau Layak Secara Komersial Sehingga Rupa Pemerintah Akan Memberikan Sikema Yang Bisa Diajukan Agar Jalan Tol tersebut Layak Secara Komersial Kemudian Selanjutnya Karakteristik Dari Jalan Tol Itu Adalah Investasi Dari Jalan Tol Itu Sendiri Membutuhkan Dana Yang Cukup Besar Sehingga Periode Dari Payback Pengembalian Itu Cukup Lama Oleh Karena Itu Kontrak Konsesi Antara Pemerintah Dan Operator Jalan Tol Itu Biasanya Cukup Lama Yaitu Sekitar 35 Sampai Dengan 50 Tahun Tergantung Dari Karakteristik Dari Jalan Tol Sendiri Kemudian Adanya Kefestian Dari Kenaikan Atau Penyesuaian Tarif Secara Berkala Dimana Dengan Penyesuaian Tarif Tesebut Itu Sudah Diatur Dalam Undang-Undang Mengenai Jalan Tol Dan Dihitung Berdasarkan Akumulasi Inflasi Regional Berikutnya Adalah Seperti yang saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Sejak 2017 Tidak Hanya Jasa Marga Namun Seluruh Jalan Tol Di Indonesia Sekarang Transaksinya Sudah Menggunakan Transaksi Secara Elektronik Hal Tersebut Membantu Untuk Mengurangi Kebadatan Lalu Intes Pada Saat Terjadinya Transaksi Pembayaran Dan Karena Sebelumnya Kita Memperlukan Lebih Banyak Waktu Tambahan Untuk Menyiapkan Uang Kembalian Maupun Menyerahkan Kembalian Kepada Pengguna Jalan Kemudian Selanjutnya Tidak Ada Garansi Atas Volume Lalu Lintas Jadi Di dalam Kontrak Konsesi Itu Tidak Ada Garansi Bahwa Atas Kenaikan Pencapai Tidak Tidak Tercapainya Dari Volume Lalu Lintas Dari Rencana Awal Sehingga Jika Memang Dari Volume Lintas Tidak Tercapai Hal Tersebut Membakan Risiko Dari Investor Jalan Tol Namun Sebaliknya Jika Lebih Besar Pencapaiannya Itu Juga Akan Menjadi Milik Operator Jalan Tol Tersebut Next Terkait Pencapaian Jasa Marga Ya Seperti Yang Kita Ketahui Itu Merupakan Periode Yang Cukup Menantang Buat Jasa Marga Karena Mewabahnya COVID-19 Sejak Awal Tahun Ini Dimulai Dengan Awal Tahun Kita Ada Penetapan Periode Gawat Darurat Sangat Darurat Dari COVID-19 Kemudian Adanya Himbauan Untuk Mengurangi Aktivitas Di Luar Rumah Dan Selanjutnya Adanya Penetapan Himbauan Atau Kebijakan Dari Pemerintah Terkait PSBB Dan Juga Work from Home Dan Non From Home Yang Otomatis Mempengaruhi Kinerja Perseruan Baik Kinerja Operasional Pengembangan Maupun Kinerja Keuangan Perseruan Meskipun Demikian Dalam hal Pengembangan Jalan Tol Jasa Marga Tetap Dapat Menunjukkan Kinerja Positif Dalam Pembangunan Jalan Tol Baru Dengan Mampu Menyelesaikan Luar Tol Pandaan Malang Seksi Terakhir Seksi Lima Sehingga Semesta 1 2020 Kemarin Pandaan Malang Dapat Beroperasi Secara Penuh Kemudian Juga Jasa Marga Tetap Mampu Menjaga Mempertahankan Mempertahankan Posisinya Sebagai Market Leader Dengan Memiliki 55% Market Share Terkait Dengan Jalan Tol Beroperasi Yang Ada Di Indonesia Next Next Ya Ini Terkait Dengan Update Pembangunan Jalan Tol Di Jasa Marga Berikut Adalah Proyek-proyek Yang Dimiliki Oleh Jasa Marga Saat Ini Proyek-proyek Jalan Tol Jasa Marga Tersebut Tersebar Di Seluruh Wilayah Di Indonesia Di Wilayah Wilayah Besarnya Itu Dibagi Menjadi Area Jabut Tabek Kemudian Area Transjawa Jadi Jalan Tol Jalan Tol Yang Masuk Dalam Jaringan Tol Transjawa Kemudian Kita Juga Ada Tol Tol Yang Berada Di Kota Besar Di Luar Kulau Jawa Seperti Medan Manado Balikpapan Dan Bali Sampai Dengan Saat Ini Dari Total 33 Ruas Tol Yang Dimiliki Perseroan 25 Ruas Tol Sudah Beroperasi Secara Penuh Tiga Saat Ini Masih Beroperasi Sebagian Dan Sisanya Lima Ruas Tol Masih Dalam Tahap Konsursi Dan Perbebasan Dan Dari Semua Proyek Jalan Tol Yang Saat Ini Dimiliki Oleh Perseroan Dan Dalam Tahap Pembangunan Keseluruhan Proyek Tersebut Masuk Dalam Proyek Strategis Nasional Next Berikut Adalah Update Terkait Proyek Jalan Tol Di Area Jabod Tabek Kita Ada Cengkareng Punciran Serpong Cinere Dan Juga Bogor Seksi 3A Ketiganya Itu Konstruksinya Tahap Ketiganya Sudah Lebih Dari 80% Sehingga Jasa Marga Kami Optimis Bahwa Kami Dapat Menyelesaikan Jalan Tol Tersebut Pada Akhir Tahun Ini Atau Paling Lampat Di Awal Tahun Depan Untuk Tol Jakarta Sikam 2 Selatan Untuk Seksi 3 Sadang Jati Asi Kita Optimis Untuk Dapat Menyelesaikan Di Akhir Tahun 2021 Atau Tahun Depan Next Untuk Update Proyek Jalan Tol Di Area Pulau Jawa Di Yang Mas Garingan Tol Transjawa Itu Kita Ada Dua Proyek Yang Pertama Melalui Ketosana Kediri Dan Juga Probolinggo Banyu Wanyi Berhubung Dari Progres Pembebasan Lahan Dari Keduanya Juga Masih Sangat Kecil Kita Targetkan Untuk Pengoperasian Akan Dilakukan Setelah Pengoperasian Atau Penyelesaian Dari Konstruksi Itu Ada Setelah Tahun 2021 Kemudian Di Luar Pulau Jawa Kita Juga Ada Dua Proyek Yaitu Sebagian Sisa Balikpapan Samarinda Dan Sebagian Nado Gitung Rencananya Kita Optimis Bisa Kita Selesaikan Di Penyelesaian Lalu Lintas Saat Kemarin Kita Libur Panjang Idola Taha Nah Kemudian Di sini Apa yang Kita Lakukan Untuk Menjaga Atau Kunci Keberhasilan Jasa Marga Kemarin Ketika Mengatasi Keberatan Lalu Lintas Yang pertama Jasa Marga Membelakukan Kembali RKS Lalu Lintas Kontraflow Di Beberapa Titik Jalan Tol Kemudian Kita Juga Melakukan Pemberlakuan Sistem Jumpu Transaksi Dengan Menggunakan Mobile Reader Serta Pengoperasian Penuh Gadu Tol Di Gerbang Gerbang Tol Utama Kemudian Kita Juga Melakukan Peningkatan Lainan Lalu Lintas Dengan Penerapan Smart TV Call Center Dan Juga Petugas Siaga 24 Jam Di Lokasi Yang Rawan Kepadatan Selain Itu Kita Juga Melakukan Peningkatan Lainan Konstruksi Dengan Pelebaran Lajur Pertemuan Ruas Tol Jakarta Sikampec LVT Dengan Ruas Jakarta Sikampec Dan Juga Penanganan Cepat Atas Total Yang Berlubang Terakhir Yang Kita Lakukan Juga Adalah Traffic Management Di Sekitar Res Area Dan Di Dalam Res Area Itu Sendiri Jadi Ada Secara Buka Tutup Secara Partial Kemudian Upaya Upaya Yang Dilakukan Untuk Melatasi Kepada Ternal Lintas Di Titik Titik Yang Dilalui Res Next Hubungan Dengan Pandemi COVID-19 Di Tahun 2020 Juga Jasa Maga Kemudian Sigap Dan Tanggap Segera Melakukan Protokol Pencegahan Penanggulangan COVID-19 Salah Satunya Segera Dibentuk Satgas Untuk COVID-19 Dan Jasa Maga Juga Diberi Diberi Kesempatan Untuk Menjadi Koordinator Dalam Satgas Sebagai Satgas COVID-19 Di Wilayah Jawa Barat Kemudian Selain Itu Penerapan Protokol COVID-19 Juga Kita Lakukan Di Gerbang Tol Dan Juga Rest Area Kita Lengkapi Seluruh Petugas Kita Dengan APD Kita Tempatkan Hands Line Tesser Di Tempat-tempat Lokasi Kasi Strategis Kemudian Kita Tidak Sementara Top Up Tunai Di Gerbang Gerbang Tol Kemudian Kita Juga Di Rest Area Melakukan Pembatasan Jumlah Pengunjung Kemudian Melakukan Prosedur COVID-19 Dengan Physical Distancing Dan Sebagainya Kemudian Dari Sisi Pengendalian Transportasi Sebagai Tindak Lanjut Dari Kebijakan Pemerintah Ketika Untuk Larangan Mudik Lebaran Idolo Fitri Tahun 2020 Kemarin Jasa Marga Bekerjasama Dengan Perhubungan Dan Kepolisian Melakukan Pengendalian Transportasi Sehingga Dan Dan Juga Untuk Membatasi Keluar Masuk Pendaraan Libadi Dan Juga Anggutan Penumpang Selama Periode Libur Lebaran Kemarin Kemudian Selanjutnya Jasa Marga Juga Selama Periode COVID-19 Ini Juga Melakukan Pemberian Saluran Penyaluran Bantuan Bantuan Dan Juga Sumbangan Baik Kepada UMKM Kemudian Mitra Binaan Dan Juga Kepada Masyarakat Selamat Tahun 2020 Jasa Marga Tetap Menorehkan Prestasi Dan Kita Menoreh Beberapa Penghargaan Bergengsi Yaitu Salah Satunya Jasa Marga Jasa Marga Mendapatkan Tetap Mempertahankan Posisinya Sebagai Industry Leader Dalam Ajang BUMN Performance Dan Incline Award Kemudian Jasa Marga Menjadi Salah Satu Dari 10 Emiten Indonesia Dalam Kategori ASEAN Asset Kelas Berdasarkan Penulian ASEAN Corporate Governance Scorecard Kemudian Sebagai Pusahaan Transformasi Terbaik Kedua Dalam Anugerah BUMN 2020 Dan Juga Penghargaan Penghargaan Begengsi Lainnya Yang Didapat Pelajar Samarga Disampai Dengan Semesta Satu 2020 Dalam Hal Kinerja Keuangan Seperti Kita Ketahui Seperti Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Dengan Adanya COVID-19 Dari Awal Tahun Hingga Saat Ini Otomatis Mempengaruhi Kinerja Keuangan Kinerja Operasional Yang Berujung Kinerja Keuangan Perusahaan Namun Namun Jasa Maka Tetap Berusaha Untuk Menjaga Kinerja Keuangan Itu Pada Semester Satu Ini Tetap Positif Dengan Jasa Maka Masih Dapat Mampu Membutuhkan Labu Bersih Saat Ini Labu Bersih Sekitar 106,7 Milyar Dilihat Dari Kinerja Keuangan Perseroan Dari Sisi Pendapatan Total Pendapatan Usaha Perseroan Di Luar Konstruksi Itu Jika Kita Lihat Trendnya Dari 2019 Itu Sebenarnya Sudah Sangat Baik Karena Kita Bisa Growthnya Bisa Double digit Yaitu 12% 12,3% Sebagai Dampak Dari Pengoperasian Ruas Baru Jasa Marga Kemudian Kita Juga Dampak Lanjutan Dari Integrasi Yang Dampak Lanjutan Dari Pengoperasian Atau Menyambung Transjawa Di Tahun 2018 Maren Sehingga Jalan Tol-Jalan Tol yang Existing Atau Jalan Tol lama Itu Mendapatkan Contribusi Mendapatkan Tambahan Trafik Juga Dari Tersambungnya Jalan Tol-Jalan Tol baru Di Transjawa Kemudian Juga Ada Dampak Dari Integrasi Atau Perubahan Relokasi Gerbang Tol yang Ada Di Sikampek Juga Kita Pindahkan Ke Kali Hurip Utama Dan Sikatama Yang Menyebabkan Jumlah Kapasitas Dari Gerbang Tol Jadi Lebih Baik Lebih Besar Karena Dari Satu Gerbang Tol Kita Pecah Di Ujung-ujung Sehingga Kapasitasnya Itu Menjadi Lebih Besar Sehingga Otomatis Ada Tambahan Volumen Lalu Lintas Nah Namun Balagis Di Tahun 2020 Dengan Adanya Wabah Yang Memang Tidak Kita Pek Di Awal Ini Terjadi Penurunan Untuk Pendapatan Yaitu Sekitar 15-75% Dibandingkan Dengan Penurunan Yang Sama Di Tahun Yang Lalu Kemudian Karena Menurunnya Volumen Lalu Lintas Adanya Kebijakan Dan Menyebabkan Penurunan Tersebut Yang Berujuk Pada Penurunan Pendapatan Namun Setelah Adanya Pelonggaran PSBB Mulai Dari Di Akhir Semester 1 2020 Ini Awalnya Dari Pendapatan Tol Kita Sempat Drop Sampai 50% Di Bulan Mei Pada Lebaran Kemarin Pasal Lebaran Kemarin Nah Di Akhir Juni Itu Turun Tinggal 20% Dibanding Kondisi Normal Pendapatan Harian Dari Jalan Tol Rata Rata Kemudian Begitu Pula Dari Sisi EBITDA Dan EBITDA Margin Trendnya Sama Dengan Pendapatan EBITDA Di Tahun 2019 Sangat Baik Cukup Baik Karena Adanya Peningkatan Pendapatan Dan Juga Efisiensi Yang Kita Lakukan Di Tahun 2019 Di Tahun 2020 Kembali Lagi Karena Pendapatan Kita Itu Turun Dari Yang Kita Targetkan Di Awal Sehingga Yang Sebut Juga Pengaruhi EBITDA Kita Pencapaian EBITDA Kita Namun Persoran Tetap Berkomitmen Untuk Terus Menjaga Kinerja Perseroan Agar Tetap Positif Di Tengah Pandemi COVID Ini Salah Satunya Dengan Melakukan Upaya Efisiensi Di Beban Usaha Dan Pengendalian Kapek Baik Kapek Operasional Maupun Kapek Pengembangan Usaha Sehingga Diharapkan Harusul Bisa Mengkompensasi Penurunan Pendapatan Jasa Marga Next Dalam Hal Pemenuhan Rasio Keuangan Perseroan Tetap Berusaha Untuk Menjaga Rasio Keuangan Dalam Keadaan Sehat Interest Burying Debt To Total Equity Ratio Berada Pada Level 2,4 Saat Ini Dan Interest Coverage Ratio Itu Pada Level 1,58 Kali Masih Aman Masih Aman Berada Pada Koridor Yang Dipersyaratkan Oleh Para Kreditor Jasa Marga Karena Kita Mempunyai Batasan Rasio Keuangan Itu Untuk Interest Total Equity Ratio Itu 5 Kali Untuk ICR Itu Minimal 1,25 Kali Jasa Marga Juga Tetap Optimis Jasa Marga Akan Memelihara Kesehatan Rasio Keuangan Untuk Kedepannya Selain Itu Meskipun Terdapat Kebutuhan Penambahan Pinjaman Guna Membiayai Penyelesaian Pembangunan Jalan Tol Baru Namun Perseroan Tetap Dapat Menjaga Rata-rata Cost of Debt Dari Perseroan Tepstabil Next Oke Baik Demikian Paparan Dari Kami Selanjutnya Saya Kembalikan Ke Moderator Bu Mila Silahkan Jika ada Pertanyaan Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Mita Atas Pemaparannya Yang Saya Rasa Sudah Sangat Komprehensif Namun Kalau Kami Lihat Di Fitur Chat Ada Beberapa Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Peserta Maka Kali Ini Kita Buka Sesi Tanya Jawab Mungkin Kami Pilih Pertanyaan Pertama Itu Dari Bapak Yuga Saputra Itu Menanyakan Mengenai Utang Obligasi Yang Jatuh Tempuk Pada Tahun 2020 Ini Sebesar 5,2 Triliun Bagaimana Rencana Perseroan Atas Pelunasan Utang Tersebut Mungkin Bapak Andri Bisa Menjawab Kami Persilahkan Oke Baik Jadi Memang Utang Obligasi Jasa Marga Akan Jatuh Tempuk 5,2 Dimana Di Jasa Marga Sendiri Itu 5 Triliun 1 Triliun Desember Ada 5 Triliun Terkait Komodo Bond Di Level Anak Ada Obligasi Project Bond Di Jawa Utara Itu 200 Untuk Pelunasannya Sendiri Kita Ada Kombinasi Antara Internal Cashflow Maupun Kita Saat Ini Punya Standby Loan Dari Perbankan Sebesar 4,5 Triliun Kita Lagi Melakukan Inisiatif Untuk Menerbitkan Pinjaman Baru Dari Capital Market Maupun Perbankan Jadi Lunasannya Kombinasi Antara Cashflow Perbankan Maupun Dari Capital Market Baik Terima kasih Pak Andri Sudah cukup Menjawab Pertanyaannya Tadi Kemudian Yang kedua Pertanyaan Kedua Ini mungkin Ke Pak Andri Lagi Terkait Dengan Dari Pak Seno Budi Harto Jadi Ini Pertanyaannya Masih Terkait Dengan Hutang Mengapa Hutang Jasa Marga Terus Naik Pendapatan Turun Hutang Tersebut Digunakan Untuk Membiayai Apa Saja Dan Apakah Memang Belum Menghasilkan Dari Proyek Yang Didanai Dari Hutang Tersebut Silahkan Pak Andri Baik Sebetulnya Kalau Dari Sisi Revenue Sendiri Memang Kalau Spesifik Melihatnya Pendapatan Tol Dan Usaha Lain Itu Selalu Naik Hanya Turun Terjadi Di Saat Pandemi Ini Nah Kenapa Hutangnya Naik Karena Memang Jasa Marga Sendiri Dalam Membangun Jalan Tol Baru Itu 70% Menggunakan Pinjaman Baik Itu Perbankan Maupun Capital Market 30% Ekuitas Nah Seiring Dengan Kita Membangun Saat Ini 3 Tahun Terakhir Kita Nambah Panjang Jalan Tol Lebih Dari 500 Kilometer Oleh Karnanya Hutangnya Cenderung Naik Dan Kita Berharap Karena Tolkolnya Sudah Mulai Operasi Dari Tahun Lalu Pendapatannya Sudah Mulai Masuk Dan Kita Berharap Nanti Semakin Lama Semakin Baik Keuntungan Dari Tolkol Baru Tersebut Nanti Kedepan Juga Kinerja Labannya Juga Semakin Baik Baik Terima kasih Pak Andri Selanjutnya Pertanyaan Berikutnya Itu Dengan Dari Aulia Rahman Mungkin Dengan Pak Doni Bisa Menjawab Pertanyaannya Terkait Dengan Kapan Rencana Jasamarga Melakukan Kerjasama Dengan E-Wallet Semacam Dana OVO Atau Gupe Dan Kapan Aplikasi Flow Udah Bisa Dipakai Untuk Umum Seperti Itu Pak Karena Sekarang Mungkin Lagi Booming Penggunaan Untuk E-Wallet Silahkan Pak Doni Betul Sebetulnya Yang Penggunaan E-Wallet Kita Sudah Mulai Dari Dua Tahun Yang Lalu Kita Sudah Mulai Dari Bali Kenapa Bali Karena Bali Yang Paling Tepat Untuk Uji Coba Karena Hanya Satu Ruas Dan Terisolir Itu Sudah Jalan Dua Tahun Nah Sekarang Kita Lagi Uji Coba Di 35 Titik Di Dalam Kota Di Jabodetabek Dengan Yang Menggunakan Aplikasi Yang Namanya Flow Jadi Ada Di Beberapa Ruas 35 Ruas Yang Nantinya Kita Akan Kembangkan Jadi 20 Gerbang Bumila Nah Itu Kerjasama Dengan Link Aja Jadi Aplikasi Namanya Flow Bisa Diunduh Juga Di Playstore Dan IOS Juga Nah Nanti Awalletnya Dari Link Aja Jadi Kita Sedang Uji Coba Mudah-mudahan Uji Cobanya Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Kita Bisa Mengaplikasikannya Segera Demikian Bumila Baik Pak Ada Kemungkinan Flow Dibuka Untuk Aplikasi Flow Dibuka Untuk Umum Gak Pak Ya Ini Akan Dibuka Untuk Umum Makanya Kita Lagi Uji Coba Bumila Kalau Uji Cobanya Gangguannya Almost Nihil Ini Akan Dibuka Untuk Umum Jadi Sementara Kita Uji Coba Di Kalangan BUMN Secara Tertutup Untuk Mendapatkan Feedback Terlebih dahulu Atas Aplikasi Yang Yang Sedang Kita Kembangkan Dan Terapkan Di Lapangan Dan Juga Nanti Penerapan Ini Juga Menunggu Ijin Dari Pemerintah Jadi Ada Go Or Kick-off Dari Pemerintah Sementara Itu Kita Persiapkan Uji Cobanya Saat Ini Baik Pak Doni Kemudian Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Pak Ihwan Subrata Mungkin Kepak Doni Kembali Ini Pertanyaannya Bagaimana Rencana Jasa Marga Dalam Pembangunan Ruas Jalan Tol Non Jawa Dan Rencana Pengembangan Sistem Pembayaran Pada Implementasi MLFF Yang Akan Diberlakukan Mulai 2020 Oleh BPCT Silahkan Pak Doni Baik Kalau Untuk Pengembangan Jalan Tol Luar Jawa Sampai Saat Ini Belum Ada Di Part Line Jadi Kita Masih Fokus Terhadap Yang Asisting Sudah Sudah Mulai Beroperasi 18 Ruas Dan Kita Fokus Untuk Mengatur Yang Sudah Asisting Untuk Projek Luar Jawa Sampai Saat Ini Belum Ada Di Partland Kita Jadi Kita Masih Fokus Untuk Yang Asisting Yang Kita Bangun Dulu Mengenai Yang Tadi Yang Peranian Kedua Itu Masalah Sistem Pembayaran Sama Yang Namanya Flow Yang Kita Sampaikan Tadi Sistem Pembayarannya Yang Tadinya Yang Kita Tab Nanti Akan Berubah Menjadi Tabless Jadi Kita Akan Pasangkan Stiker Atau Bentuk Lainnya Atau Bisa Juga Obu Subject Pemerintah Approve Yang Mana Kalau Obu Kita Taruh Di Dashboard Stiker Kita Taruh Di Headlamp Kendaraan Yang Kita Taruh Di Stiker Headlamp Kendaraan Yang Saat Ini Sedang Kita Uji Coba Di Lapangan Jadi Sedang Kita Lakukan Dicoba Begitu Bomila Baik Pak Untuk Pertanyaan Selanjutnya Kita Beralih Ke Pak Adri Dari Ibu Mutiara Nita Ini Terkait Dengan Pendapatan Pak Adri Bagaimana Imbas Pandemi COVID Ini Terhadap Pendapatan Tol Yang Diperoleh Persiruan Per Agustus Ini Mungkin Bisa Dijawab Pak Adri Baik Dari Sisi Impactnya Memang Cukup Terasa Khususnya Waktu Di Bulan Maret Dan April Dimana Itu Penderapan PSBB Awal Dimana Khususnya Bulan Mei Itu Kita Trafik Pendapatan Drop Lebih dari 50% Alhamdulillah Mulai Juli Di Saat Relaksasi PSBB Terjadi Ekonomi Mulai Bergerak Pendapatan Kita Membaik Jadi Dropnya Itu Dibandingin Kondisi Normal 20% Perhari Ini Dropnya Sudah Relatif Kurang Lebih Plus Minus 10% Jadi Relatif Sudah Balik Hampir Balik Menuju Normal Kita Harapkan Kedepan COVID-nya Sendiri Semakin Membaik Biasanya Kalau COVID-nya Membaik Itu Kecenderungan Trafiknya Sendiri Naik Karena Ujung-ujungnya Confidence Level Dari Masyarakat Untuk Bergerak Menggunakan Kendaraan Itu Jadinya Kita Harapkan Semakin Cepat Semakin Baik Baik Terima kasih Pak Adri Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Ricardo Investor Retail Nah Ini Mau Menanyakan Tentang Apakah Jasa Marga Pada Tahun 2020 2021 Masih Ikut Lelang Jalan Tol Baru Jika Ia Bisa Disebutkan Dan Juga Dan Dalam Pengembangan Kedepannya Semisal Tol Pro Wangi Ngawi Kediri Bagaimana Struktur Dari Pendanaan Dalam Pembangunan Tersebut Apakah Dari Obligasi Bank Atau Ekuitas Mungkin Pertanyaannya Bisa Dijawab Oleh Pak Doni Kami Persilahkan Pak Doni Baik Untuk Pipeline Sebetulnya Kita sudah Melewati Yang namanya Fase Masif Dimana Di periode Sebelumnya 20 jalan Tol Sekali Secara Bersamaan Kita Bangun Dan 18 Dari 12 Jalan Tol Itu Sudah Beroperasi Jadi Kita Kita akan Secara Mid Dan Long Term Akan Punya Steady Cash Low Kedepan Karena Pembayaran Semuanya Cash Nah Ini Juga Perlu Ada Equity Story Juga Buat Investor Tidak Berhenti Jadi Pipeline Kita akan Masuk Mungkin Di Satu Atau Dua Projek Pertahunnya Tapi Pembangunannya Itu Juga Masih Lama Karena Itu Akan Menunggu Pembebasan Lahan Yang Akan Dilakukan Pemerintah Jadi Tidak Akan Masif Lagi Seperti Yang Sebelumnya Bu Milah Dan Ini Bagus Untuk Growth Story Dari Equity Nya Juga Dimana Pembangunannya Mungkin Baru Akan Dilakukan Tahun 2023 Dan 2024 Dimana Cash Flow Dari Yang Existing Sudah Diharapkan Sudah Sangat Baik Untuk Support Pengembangan Selanjutnya Itu Yang Dari Sisi Tadi Jadi Sudah Pendanaan Semuanya Sama Bu Milah Jadi 70% Itu Dari Hutang Bisa Berasal Dari Obligasi Bisa Juga Berasal Dari Pinjaman Nah Kita Prefer Sebetulnya Obligasi Kalau Dimungkinkan Investor Punya Minat Untuk Pembiaya Jaka Panjang Inilah Yang Sama-sama Kita Edukasi Market Karena Sebetulnya Konsesinya 35-50 Tahun Kenapa Di awal Kita Gunakan Perbankan Karena Hanya Perbankan Yang Saat Ini Yang Ready Secara Struktural Untuk Membiaya Jalan Toll Yang Masa Pembangunan Nah Kalau Capital Market Nanti Marketnya Ada Untuk Support Itu Matching Sekali Karena Long Term Debt Untuk Memfinance Long Term Investment Jadi Dibuka Sebetulnya Kira-kira Gitu Bu Mila Yang Sementara Masih Pakai Perbankan Nanti Setelah Jadi Dimungkinkan Untuk Kita Replace Ke Pasar Modal Dimana Disana Sudah Ada Cash Lo Yang Kita Lakukan Beberapa Ruas Toll Yang Assisting Jadi Ada Estafet Kira-kira Gitu Bu Mila Baik Pak Mungkin Dalam Waktu Dekat Jasa Marga Juga Mau Menerbitkan Obligasi Jadi Mungkin Peserta Yang Hadir Juga Bisa Menjadi Investor Dari Obligasi Yang Akan Ditawarkan Dalam Waktu Dekat Ya Kita Lagi Proses Book Building Hari Ini Sampai Jumat Jadi Masih Open Untuk Demand Sebetulnya Kira-kira Gitu Bu Mila Baik Pak Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Dalam Sesi Tanya-jawab Ini Yaitu Pertanyaan Dari Pak Setio Iqbal Molana Mungkin Ke Pak Doni Lagi Terkait Dengan Strategi Apa Yang Dilakukan Oleh Pihak Jasa Marga Pada Era Pandemi Saat Ini Untuk Menstabilkan Raca Keuangan Perusahaan Dan Ditambah Diterapkannya PSBB Di Beberapa Wilayah Yang Sangat Mengurangi Volume Kendaraan Masuk Dan Keluar Itu Pak Mungkin Bisa Dijawab Jadi Mungkin Kita Mesti Sama-sama Memaklumi Bahwa Impact Pandemi Ini Terjadi Hampir Di Seluruh Sektor Kecuali Mungkin Di Kesehatan Dan Lain Yang Yang Berkebalikan Tapi Hampir Semua Sektor Ber Impact Bahkan Impact Nya Juga Kayak Airline Sangat Deep Hanya Tersisa Beberapa Persen Transportasi Jadi Itu Memang Kita Tidak Bisa Pungkiri Impact Nya Sangat Besar Yang Menarik Adalah Torot Ini Recovery Timenya Lebih Cepat Jadi Kita Begitu PSPB Dibuka Revenue Kita Langsung Naik Dari Drop 60% Kemudian Berangsur Sampai Saat Ini Paling Tinggal Belasan Persen Dibandingkan Kondisi Normal Di Februari Itu Karena Anak Sekolah Masih Libur Itu Juga Orang Orang Belum Kemal Siang Belum Banyak Tapi Kita Harapkan Kedepannya Akan Cepat Recover Jadi Salah Satu Bisnis Yang Recovery Timenya Paling Cepat Jalan Tol Karena Bukan Isu Fundamental Tapi Karena Ada Larangan Atau Kebijakan Yang Melarang Nah Apa Yang kita Lakukan Adalah Tahun Ini Kita Kurangin Kapex Kita Sampai 2 Triliun Dan Opex Kita Sampai 500 Miliar Nah Apa Yang kita Lakukan Oleh Pak Adri Mengenai Keuangan Kita Lakukan Yang Namanya Reprofiling Dari Sisi Kewajiban Dimana Pokoknya Menjatuh Tempo Kita Perpanjang Yang Kedua Adalah Ada Ada Pengurangan Bunga Yang Harus Dibayar Sehingga Tahun Ini Kita Mendapatkan Efisiensi Dari Operasional Termasuk Opex Yang kita Kurangin Adalah Perjalanan Dinas Rapat Training Dan Lain Lain Juga Perawatan Maintenance Dari Keamanan Atau Safti Aja Itulah Kenapa Kita Masih Bisa Membukukan Labah Yang Positif Tahun Ini Kira-kira Gitu Bu Mila Terima Kasih Pak Doni Penjelasannya Sudah Cukup Komprehensif Saya Rasa Hadirin Yang Kami Hormati Tidak Terasa Sesi Pemaparan Dan Tanya Jawab Telah Berlangsung Hampir Satu Jam Sampai Sudah Kita Di Penghujung Acara Sekali Lagi Mohon Maaf Jika Kami Dalam Membacakan Seluruh Pertanyaan Bapak Ibu Sekalian Belum Semuanya Terbaca Karena Memang Keterbatasan Waktu Sebelum Menutup Acara Siang Hari Ini Ada Baiknya Kita Dengarkan Terlebih Dahulu Closing Statement Dari Manajemen Persiruan Mohon Kesediaan Pak Doni Untuk Menyampaikan Waktu Dipersilahkan Pak Terima Kasih Bumila Bapak Dan Ibu Investor Semuanya Perlu Kami Sampaikan Bahwa Bisnis Jalan Tol Ini Mempunyai Konsesi Yang Sangat Panjang 35 Tahun Sampai 50 Tahun Masa Konsesi Dimana Seluruh Pendapatannya Itu Berupa Cash Tidak Diperlukan Produksi Sekarang Pembayaran Sudah Non Cash Dan Ada Kepastian Setiap Dua Tahun Sekali By Low Kita Ada Kenaikan Dimana EBITDA Margin Lebih Kurang Di Rata Rata 80% Jadi Kedepannya Adalah Steady Dari Sisi Revenue Kita Ini Merupakan Salah Satu Bisnis Yang Berdasarkan Historical Dari Perjalanan Desa Marga Revenue Steady Dan Terus Meningkat Untuk Long Term Period Jadi Merupakan Investasi Yang Cukup Baik Sebagai Saham Yang Defensif Sebetulnya Dan Merupakan Salah Satu Alternatif Bagi Investor Sebagai Bagian Dari Portfolionya Saya Rasa Itu Bu Milah Closing Statement Dari Kami Terima Kasih Atas Kesediaan Dari Bursa Efek Indonesia Untuk Memfasilitasi Publik Kali Ini Dan Mudah-mudahan Kita Diberikan Kesehatan Semuanya Dalam Menghadapi Pandemi Ini Dan Rasa Itu Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Doni Demikian Bapak Ibu Hadirin Acara Sore Hari Ini Atas Nama Penyelenggara Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Manajemen PT Jasa Marga Persero TBK Dan Kepada Seluruh Hadirin Yang Telah Hadir Dalam Public Expo Sekali Ini Kami Mohon Maaf Apabila Dalam Penyelenggaraan Ini Terdapat Kekurangan Sampai Jumpa Dalam Acara Public Expo Live Yang Akan Datang Maju Terus Pasar Modal Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maju Pasar Modal Indonesia Sub indo by